Intro Ribuan masyarakat Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Senin pagi menggelar aksi di depan kantor reservoir PDAM milik PDAM Kiri Menang Di Desa Langko, Kabupaten Lombok Barat Dalam aksi tersebut, ribuan masa aksi unjuk rasa bersitegang dan nyaris bentrok dengan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi tersebut Rizak polisi, 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 rizak polisi Yang tersebut mengatakan dirinya menolak pembayaran air yang dinilai sangat tinggi di PDAM Kiri Menang Padahal mereka tidak banyak menggunakan air Selain itu dirinya juga menuntut agar pembayaran PDAM diturunkan bahkan digratiskan Karena mereka merupakan daerah penyumbang air bagi PDAM Kiri Menang Namun mereka selama ini tidak pernah mendapatkan dampak yang signifikan Pertama, langkau kenapa harus menggugat pertama resatuar ini ada di tempat kami, di desa kami Dan itu jelas sudah hampir berjalan sekitar 10 tahunan Kami tidak pernah menghasilkan asas mempaat yang lebih dari keberadaan PDAM ini Kami turun ke jalan berdemonstrasi mewakili semua masyarakat pelanggan PDAM Kota Mataram, Lombok Barat Khususnya kami di sini ini berhak meminta kompensasi dari apa yang kami rasakan di bawah Sementara itu dirut PDAM Giri Menang lalu M Zaini Set dikonfirmasi mengatakan dirinya tidak bisa serta merta mengabulkan tuntutan masyarakat Karena memang telah diatur oleh Perda dan Perbuk mengenai aturan pembayaran air PDAM Lebih lanjut dirinya menegaskan pelayanan akan terus dimaksimalkan oleh pihak PDAM Giri Menang Saya penuhi asal ada aturannya Ini kan tidak boleh kita melanggar aturan Sehingga tadi yang memungkinkan contoh Dia ngeluh pada masa gempa itu masih dibayar Minta dikembalikan sebulan Saya kembalikan sampai Desember waktu masa darurat itu lho Saya kerekap nanti saya akan kembalikan Kalau itu ada kewenangan yang melekat pada saya Itu lho, semua saya penuhi Tadi umpama ada kesalahan bacaan saya akan perbaiki Ada angka-angka meter yang salah yang tidak mengamal itu Karena ini mungkin apa namanya Ada beberapa pegawai yang sudah saya pecat dulu sudah bekerja Jadi main tembak-tembak itu awal kesalahannya Tapi sudah kita perbaiki kalau itu Sementara itu aksi unjuk rasa Yang digelar di kantor reservoir PDAM Giri Menang itu Dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Mataram Warga pun mengancam akan kembali melakukan aksi Untuk menutup reservoir PDAM Giri Menang Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat